Intro Hai hai, sobat video informasi, apa kabar semuanya nih? Caca Sherly menjadi salah satu korban dalam kecelakaan beruntun di Tol Semarang, Solo, km 428, pada Senin 4 Januari 2020 lalu. Dan sehari setelahnya, ia dinyatakan meninggal dunia. Honda HR-V yang ditumpanginya nampak rusak parah setelah tertabrak bus. Bagian belakang sudah tak berbentuk lagi, bahkan bodi ringsek sampai ke kursi penumpang baris kedua. Honda HR-V ini hanya utuh pada baris paling depan saja. Dan tentu saja kepergian eks penyanyi trio macan ini membawa duko yang mendalam bagi kerabat-kerabatnya. Tak terkecuali Iis Dahlia yang sempat berkomunikasi sebulan sebelum kepergian Sherly. Penyanyi dangdut Iis Dahlia mengenang pertemuan terakhirnya dengan Caca Sherly. Ia mengaku bertemu dengan mantan personal trio macan itu satu bulan lalu di acara televisi. Dan saat itu kata Iis Dahlia, Almarhumah mencurahkan keluh kesahnya Caca Sherly mengenai pandemi yang sulit ini. Menurut Iis Dahlia nih guys, pernyataan Caca Sherly kala itu cukup mengejutkan. Almarhumah mengungkapkan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Terakhir itu dia ngomong sempat kayak ada niat untuk menuh diri karena pandemi ini, kata Iis Dahlia. Saat ditemui awak media, penyanyi dangdut berkomis tipis ini mengatakan bahwa Almarhumah kala itu stres selantaran tak punya pekerjaan akibat pandemi. Mobilnya kan diambil sama lesing, dia ngerasa gak ada kerjaan. Mau pulang ke rumah orang tuanya, dia bilang gak punya uang, dia malu. Beri sedalia kepada awak media. Caca Sherly mengalami luka berat akibat kecelakaan tersebut, dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nyawa Caca Sherly akhirnya tak bisa tertolong setelah mengalami koma, hingga akhirnya dia meninggal dunia. Sementara itu, paca meninggalnya artis Caca Sherly beredar dan heboh kembali soal ramalan anak Indigo yang mengatakan kalau di awal Januari akan ada artis yang meninggal karena kecelakaan. Dua artis itu diantaranya berin sinyal Y dan V. Ramalan itu disampaikan Tigor sejak akhir Desember 2020. Ada pedangdut muda, dia meninggal secara mendadak. Cukup terkenal, dia akan viral, ucap Tigor di channel Youtube Viper Kediri yang berjudul Ngobrol Bareng Indigo di Penghujung Desember 2020 lalu. Jadi di 2021, ada berita duka dari pedangdut tanah air. Meninggalnya mendadak, ucap Tigor. Tak hanya itu, Tigor juga menyebut dari ketiga kecelakaan artis pada 2021, ada diantara yang diduga mengkonsumsi narkoba. Jadi, tragedi ini habis makin narkoba, mengendarai mobil atau apa gitu, kecelakaan. Dia nabrak berbagai macam yang ada di depannya. Menurutnya, kecelakaan antara artis pertama dan kedua terjadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Dua artis itu diantaranya berencina Lye dan Vi. Ramalan itu disampaikan Tigor sejak akhir Desember 2020. Artis ini Shia Lye diduga merujuk kepada Yuseli Agustivi, atau dikenal dengan Caca Sherly, mantan personal Trium Macan. Terlepas dari ramalannya benar atau enggak, percaya atau enggak, semua kembali kepada netizen. Terima kasih telah menonton!